Intro Shalom Bapak Ibu kita jumpa lagi dalam sermon guide Minggu yang ketiga bulan Juli dengan tema Worship is about the heart Penyembahan adalah mengenai hati Saya bacakan dari Injil Matius 15 ayat 8 Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Di ayat yang lain di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 Dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Penyembahan adalah esensi utama yang dilakukan oleh setiap orang Kristen Setiap aspek kehidupan kita adalah sebuah penyembahan yang kita panjatkan kepada Tuhan Namun sayangnya banyak orang Kristen saat ini masih terbelenggu Dengan model penyembahan di zaman perjanjian lama Bagaimana kita harus menyembah? Apakah kita harus mengangkat tangan kita? Bagaimana seharusnya kita sikap kita? Bagaimana ekspresi kita? Dimanakah kita harus menyembah? Semua aspek-aspek itu menjadi fokus kita Dan kita kehilangan esensi atau inti dari penyembahan Yang Yesus transformasikan di dalam perjanjian baru Di dalam perjanjian lama penyembahan banyak diekspresikan dengan Do and don'ts Hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan Penyembahan harus dilakukan di baik Allah di kota Yerusalem Selain itu bangsa Israel harus melakukan beberapa sakramen untuk menyembah Tuhan Tetapi mari kita mulai pandang bukan dari perspektif manusia Tetapi dari perspektifnya Allah Segala hal yang dilakukan oleh bangsa Israel terlihat baik dan memukau Tetapi di mata Allah penyembahan bangsa Israel dikatakan sebagai suatu kenajisan Dalam Injil Matius 15 ayat 8 Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya Di dalam Yesaya 29 ayat 3 Dan Tuhan telah berfirman Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya Memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya menjauh daripadaku Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan Mungkin apa yang dilakukan oleh bangsa Israel Seakan menunjukkan ketaatan mereka Tetapi di mata Tuhan Penyembahan mereka hanya sebatas perilaku saja Tuhan melihat hati mereka Mereka seakan menyembah Allah Tetapi ternyata hati mereka tidak benar-benar memuliakan Tuhan Dan memandang dia sebagai Allah yang indah Ketaatan dan penyembahan bangsa Israel Hanyalah hafalan Atau sebuah kebiasaan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menawarkan model penyembahan yang sangat berbeda Dalam Yohanes 4 Dan Yesus menengadakan perbincangan dengan perempuan Samaria Dan perempuan itu berkata bahwa Nenek moyangnya menyembah di atas gunung Gerisin Sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem Namun Yesus mengatakan sesuatu yang sangat radikal Yang dikutip dalam Injil Yohanes 20 ayat 21 dan 23 Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku Hai perempuan saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak Bukan di gunung ini atau bukan juga di Yerusalem Ayat 23 Tetapi saatnya datang Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak Di dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak mengendaki penyembah-penyembah demikian Yesus mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru Kita tidak akan lagi melakukan sakramen Yang harus dilakukan untuk menyembah Tuhan Jika dalam perjanjian lama kita harus menyembah di Yerusalem Di zaman sekarang kita menyembah dimanapun Di dalam roh Jika dalam perjanjian lama kita harus menyembeli korban bakaran Sebagai persembahan Hari ini korban yang sempurna itu sudah tersembeli di atas kayu salib Agar kita bisa menyembah Yesus di dalam kebenaran Yesus sudah memenuhi sakramen hukum Taurat Dan sudah membayar semua harga yang seharusnya kita bayar Agar kita sekarang dapat menyembah dia dengan segenap hati kita Penyembahan adalah refleksi diri kita mengenai keindahan Tuhan Penyembahan tidak bisa dilakukan hanya sebagai tugas dan tanggung jawab Penyembahan hanya bisa dilakukan ketika ada afeksi atau kasih yang muncul di dalam hati Terhadap keindahan Kristus dikutip oleh John Piper Beberapa pertanyaan untuk kita renungkan dalam minggu ini Yang pertama adalah Apa selama ini pandangan kita mengenai penyembahan? Bagaimana perenungan hari ini dapat mengubah Kesalahpahaman dalam sudut pandang kita? Pertanyaan kedua Mari kita refleksikan penyembahan kita selama ini Hidup kita juga adalah suatu penyembahan Sudahkah kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup? Atau kita masih berusaha memenuhi keinginan dan berhala hati kita? Penyembahan adalah hasil dari kenikmatan yang kita punya terhadap Tuhan Tanpa kenikmatan itu penyembahan yang kita keluarkan tidaklah hasil Apakah selama ini Tuhan sudah menjadi sumber kenikmatan kita satu-satunya? Nah itu beberapa pertanyaan untuk kita renungkan dalam minggu ini Bapak Ibu Dan ingat bukan hanya direnungkan Tetapi kita lakukan firman Tuhan yang kita renungkan Sampai jumpa di Sermon Guide minggu depan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di Sermon Guide minggu depan